We will do our best in the future to celebrate again, thanks Kabar gembira untuk fans Dea John Redspark, salah satu tim papan atas di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan Opposite andalan asal Serbia Tijana Boskovic mengungkapkan ketertarikannya bermain di Liga Voli Putri Korea Selatan bersama Megawati Hangestri Pertiwi Pemain terbaik dunia itu tidak bakal memperpanjang kontraknya bersama tim sebelumnya Artinya Tijana Boskovic musim depan memberikan kesempatan bakal berlabuh ke markas Dea John Redspark Untuk musim kompetisi Liga Voli Korea mendatang Kabar Tijana Boskovic bakal berseragam Dea John Redspark diunggah oleh tim tersebut di akun Instagramnya Bergabungnya Tijana Boskovic bersama Dea John Redspark untuk musim depan memastikan tim itu mendapatkan dua pemain Sebelumnya, Megawati Hangestri Pertiwi dan musim depan bakal mendatangkan Tijana Boskovic ke Dea John Redspark di musim depan Tijana Boskovic merupakan oposite andalan Echa Chibasi sejak tahun 2015 sampai saat ini Dan dikabarkan Tijana Boskovic bakal meninggalkan tim lama dan bakal bermain bersama Dea John Redspark pada musim depan dan bermain bareng Megatron Musim ini, ia pun tampil maksimal dan membawa timnya berada di puncak Sultanlar lagi Tijana Boskovic juga masih berlaga di Liga Champions dan berhasil merebut juara tiga piala dunia antar klub Di balik penampilan impresif Tijana Boskovic bersama tim Liga Serbia ternyata dia mengidolakan seorang pevoli hebat muda asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi Atlet voli Megawati Hangestri Pertiwi membuat bangga Indonesia setelah dirinya menjadi perbincangan oleh publik Korea dan menjadi idola buat bintang voli Serbia, Tijana Boskovic P-voli timnas Indonesia itu saat ini memperkuat salah satu kontestan V-League yakni Dea John Jungkwan yang Redspark untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Redspark untuk musim ini bersama Giovanni Milana dari Amerika Serikat Hingga memasuki putaran keempat gelaran voli putri Liga Korea, Megawati Hangestri turut membantu Redspark berjuang menjadi yang terbaik di klasemen V-League tahun 2023 sampai tahun 2024 Meski demikian, kegemilangan Megawati Hangestri di lapangan tidak dibarengi dengan hasil yang diperoleh Redspark secara keseluruhan Pengakuan Tijana Boskovic kepada publik yang sangat mengidolakan pemain muda berbakat asal Indonesia Mengkonfirmasi kepada awak media kepindahannya bersama Megawati Hangestri Pertiwi ke Dea John Redspark Sejauh ini, Redspark hanya menempati urutan kelima klasemen Liga Korea dengan 24 poin hasil dari 7 kemenangan dan 9 kali menderita kekalahan Namun, Megawati Hangestri masih bisa berbangga sebab dirinya masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Korea dengan total 418 poin Ia bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia lainnya seperti Giselle Silva, Fanya Bukilik, Kim Yeon Kong, Brittany Abercrombie, hingga Yasmin Bedart Gani Megawati Hangestri bahkan pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik, MVP, di Liga Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024 putaran pertama Pencapaian Megawati Hangestri itu rupanya datang berkat motivasi dari sang idola dan keluarga Nampaknya Megawati Hangestri Pertiwi juga mengidolakan Tijana Boskovic, sebaliknya Tijana Boskovic juga mengidolakan pemain muda berbakat Indonesia tersebut Pevoli asal Serbia itu diketahui baru saja membawa timnya Echa Cibasi di Navid meraih gelar di kejuaraan dunia antar klub voli wanita 2023 usai kalahkan Fakif Bang 3-0 Tijana Boskovic juga meraih MVP di kejuaraan itu dan menjadi yang kedua baginya setelah meraih hasil serupa bersama Echa Cibasi di Navid pada 2016 silam Sederet prestasi telah dicapai oleh Tijana Boskovic sepanjang karirnya di olahraga voli, termasuk membawa negaranya Serbia finis di urutan teratas kejuaraan dunia hingga Olimpiade Tijana Boskovic adalah idola saya dan Alhamdulillah saya mendengar kabar idolaku juga mengidolakan diriku Seluruh pertandingan dirinya saat membela tim nasional, timnas Serbia di ajang VNL 2023, Volleyball Women's Nations League 2023, telah saya tonton, kata Megawati dikutip dari Naver Dikabarkan sebelumnya Megawati Hangestri Pertiwi dikabarkan telah berpindah tim ke Pink Speeder Tim bola voli Incheon Hengkuk Live Pink Speeder selagi-lagi harus menerima kekalahan pada Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Hengkuk Live Pink Speeder skandas saat menjamu Suwon Hyundai dan Che Hill State di Samson World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 kemarin Setelah kemenangan back-to-back atas Daejon Jungkuan Yejang Red Sparks, Pink Speeder skala secara mengejutkan dari sang juara bertahan Kekalahan Pink Speeder sekali ini mengejutkan karena terjadi dalam 3 set tak berbalas dengan skor 3-0, 20-25, 20-25, 19-25 Ini menghadirkan catatan minor pertama kalinya bagi tim yang diperkuat legenda bola voli Korea, Kim Yeon Kong Untuk pertama kalinya di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024, mereka gagal meraih kemenangan satu set pun dalam sebuah pertandingan Terima kasih telah menonton